Kuasku udah siap. Aku belum buat satu garis pun. Oh, baiklah. Sekidaknya aku punya yang ini. Waduh, kenapa aku patahin sih? Apa? Kuasku patah jadi dua. Ah, sayang sekali. Hei, tunggu dulu. Lihat pasta ini? Gunakan karet gelang untuk mengikatnya. Dan taruh di ujungnya. Sekarang celupkan ke dalam air mendidih. Sempurna. Persis seperti yang kuduga. Pakai ini aja, Alex. Ini bukannya pasta, ya? Kamu melukis pakai itu, dong. Celupkan dan langsung melukis. Siap. Ayo mulai. Beneran berhasil. Luar biasa. Tantangan. Aku senang. Iya, asyik. Asyik. Tapi kita perlu beberapa alat. Ini. Hei, lihat di sana. Ya, kamu mau menggambar itu. Ini warna favoritku, Pak. Oke, kalau gitu. Sini kau. Ini yang kamu mau, kan? Kalau gitu, ayo kita mulai. Pasang waktunya. Sebaiknya aku segera menggambar. Nah, pilih satu aja. Ini punya aku. Cuma itu yang bisa aku pakai gambar. Hmm, aku tahu. Gimana kalau pakai air? Ini pasti bakal menarik. Celupkan spidol ke dalam air. Lalu pasang kembali tutup semprotannya. Nah. Iya, ini yang kuinginkan. Papa. Kena kau. Lihat ini. Kamu juga bisa pakai warna berbeda juga. Lihat gambar apa itu. Bisa ngalahin itu, nggak? Nah, lihat dong maha karya ini. Yaaah, gambar papa jauh lebih bagus. Nggak asik, ah. Jangan nangis. Gambarmu bisa bagus kok. Hei, kayaknya papa menang. Tunggu sebentar. Aku punya uang. Cihuy, mantul. Apa? Iya, aku mau gambarnya. Hmm. Please, aku mau membelinya. Kamu pintar berdagang. Ini. Aku pemenangnya, papa. Oke, bolehlah. Jadi, apa selanjutnya? Aku bosen banget. Kita bisa nonton TV aja. Nah, enggak. Enggak. Coba lihat ini. Entahlah. Uh, ini tampak menarik. Lihat. Aku suka itu. Ayo kita mulai berkreasi. Iya, aku ingin semua warna. Hmm, gambar apa ya? Bikin garis-garis di sini dan kasih rumput. Aduh, airku. Aduh, airku. Tumpah kemana-mana. Duh, jangan kena bungaku. Oh, tidak. Nak, lukisan indahmu. Aku enggak percaya. Geh, nyebelin. Aku enggak mau lagi melukis. Sedih banget. Tapi mungkin enggak separah itu. Aku tahu harus apa. Ini akan menyelamatkan hari. Biarkan tisu menyerap air. Lalu kamu bisa menggambar kembali. Cara ini menghasilkan tekstur. Walaupun tampak seperti coretan. Buat kelopak bunga sebanyak kamu bisa. Kamu bisa bikin yang runcing juga. Sabar aja, pasti akan sepadan. Yap, hampir selesai. Tahu enggak, gambar sekali lagi juga bisa. Tanganmu udah mulai lelah. Jangan stres. Kamu hampir selesai. Jangan lupakan batangnya. Dan buat garis di atas rumput. Keindahan ada pada detailnya. Tambah hal yang seru di sini. Fyuh. Hei, lihat Alex. Hah? Apa? Papa perbaiki bungamu. Suka enggak? Iya. Coba aku lihat. Aku jadi seneng banget. Makasih. Gimana dengan Papa? Oh, Papa jadi kelupaan. Papa enggak bisa mikir lagi. Sayang banget. Atau gimana kalau begini? Iya. Kita gambar sama-sama. Oh, kerja sama tim bikin mimpi terwujud. Iya. Papa, dia cantik deh. Lihat aja. Aku suka dia, oke. Aku mau menggambar dia. Wow, oke. Tapi aku enggak tahu cara menggambar orang. Kayaknya Papa bisa bantu kamu. Eh, apa? Gambar aja yang kamu lihat. Ngerti, aku bisa melakukannya. Aku siap. Papa juga, nak. Andai aku tahu mau gambar apa. Kayaknya gambar hati sih aman. Artinya kan cinta juga. Oke. Alex lagi gambar apa? Hmm, gambar hati ternyata bagus juga. Aku belum pernah menggambar hati. Eh, ini gambar apaan sih? Sulit juga gambar hati, Pak. Gambar Papa baik-baik aja nih. Gambarku parah. Jangan sedih begitu dong. Please, bantuin. Ah, ambil aja punya Papa. Enggak, aku mau gambar sendiri. Oh, Papa ngerti. Mikir dulu ya. Gimana dengan cetakan kue itu? Aku tahu. Pakai kentang kecil dan tekan cetakan kue ke dalamnya. Begitu aja. Hei, Alex. Lihat nih. Duh, masa sih, Pak? Kentang. Oh, kamu nggak ngerti. Dicap, oke? Apa? Oke. Warna merah. Jadi aku tinggal mengecap aja. Benar. Oke. Baiklah. Ini beneran berhasil. Papa jenius. Ah, enggak. Kamu yang seniman. Mengesankan. Sampai nanti. Dari hatiku untuk kamu. Beneran. Oh, aku suka banget. Serem juga nih. Mindy. Halo. Mindy, kamu di mana? Semoga dia cepat datang deh. Hah? Ah, silau. Kamu berhasil. Pastinya. Aku kangen deh. Nggak ada kamu nggak seru. Sulit dipercaya kita harus sembunyi-sembunyi gini. Seharian ini aku udah nggak sabar mau ketemu kamu. Aku juga. Eits. Dilarang ciuman di sekolah. Kepengku sakit nih. Kamu ngomong apa? Suara megafon ini nyaring banget. Kalian kan tahu aturannya. Nggak boleh pacaran. Untung ada petugas. Bawa mereka. Bye. Aku cinta kerjaanku. Cuma ada satu solusinya. Semoga berhasil deh. Harus buru-buru nih. Hampir kelar. Ini dia. Halo? Apa? Kita di mana nih? Lihat. Waktunya tantangan seni. Keren kan? Seriusan nih. Hei, kamu cantik deh pake pangkota itu. Oh ya? Duh, jadi malu deh. Iuh, kalian kenapa sih? Aku ada sesuatu buatmu. Tangkep nih. Love you. Uh, dapat. Dia sweet banget sih. Beneran nggak banget deh. Dia tipaku banget. Eh, dia lagi ngapa itu? Maaf ya. Aku angkat telepon dulu. Kamu mau kemana sih? Seriusan deh. Kita mau ngapain sih di sini? Ibu banyak kerjaan nih. Kayaknya kamu butuh tisu ini. Makasih. Aku bikin hubungan kami spesial. Dia tega banget. Huh? Padahal kami tuh cocok banget loh. Ah, semua cowok emang sama aja. Yah, tisu toiletnya habis deh. Padahal sengaja disayang-sayang. Hmm, jadi ada ide nih. Remas pelan-pelan roll tisu ini. Bikin bentuk hati. Terus kita butuh cat warna merah. Pastiin bagian bawahnya tertutup cat ya. Kayaknya udah nih. Jadi kayak stempel deh. Yuk langsung dicoba di kertas ini. Tinggal ditekan aja. Gambar hatinya jadi deh. Buat yang banyak. Kalau ditekan-tekan, garis merahnya jadi tebal. Ibu lagi ngapain sih? Sulit dipercaya ibu harus ngelakuin ini. Tapi kalau bisa bikin dia berhenti nangis. Udah kelar nih. Kenapa sih semuanya ngingetin aku sama cinta sejati? Hatiku sakit tau. Aku tuh cuma pengen bahagia. Hah? Apaan nih? Biar ibu lihat. Kertasnya jadi rusak deh. Ini tuh bukan salahku. Kayaknya aku bisa bikin karya seni deh. Coba aja deh. Gambar bentuk hati di tetesan air ini. Kecil dan imut kan? Tetesan airnya emang warna-warni. Biar kelihatan lebih cantik. Kayaknya udah nih. Aku suka banget sama hasilnya. Gimana menurutmu? Wow, keren banget sayang. Aku suka banget. Kamu menang. Seriusan deh. Ibu udah susah payah bikin ini. Dia tuh cuma nangis aja. Apa? Tepuk tangan dulu dong. Bravo. Wow, gimana kalau begini? Terserahlah. Oh, capek banget. Tantangan kali ini apa ya? Kukuku lagi butuh perawatan. Waktunya ngeprank nih. Bakalan seru abis. Mulai ah. Nyalain lasernya. Hah? Apaan tuh? Siniin. Dapat. Oh, hampir aja. Stop dong. Gak mau. Ini seru banget. Cukup. Aku harus ngelakuin sesuatu. Aku pakai buku kecil ini aja deh. Mulai gambar bagian pinggirnya. Terus warnain deh. Lihat aja nanti. Biar ku selesaikan dulu gambarku. Gambar lagi di lembar yang ini. Pose-nya agak beda dikit. Jangan lupa diwarnain. Gambar terus di lembar berikutnya. Dan bikin pose yang sedikit berbeda di setiap lembarnya. Nah, hasilnya bakal kayak gini. Hei, persis kayak lagi joget ya. Eh, ada yang gak beres nih. Tanganku gerak sendiri. Hentikan. Ini seru abis. Hei, gerakan ibu oke juga. Gak lucu. Seru kok. Udah dong. Please stop. Iya deh. Semoga ibu kapok ya. Akhirnya. Capek banget. Lihat aja nanti. Jadi dapet ide nih. Waktunya beraksi. Bikin huruf R. Terus garis ini. Warnai pakai spidol kuning. Yang rapi ya. Oke, langkah selanjutnya. Gambar si Mindy. Tangannya. Terus kakinya. Warnai rambutnya. Udah mirip nih. Kasih perona pipi. Sempurna. Oh iya, sepatunya. Oh, cute banget sih. Tapi masih ada yang kurang nih. Hujan badai. Nah, mudah deh. Apaan yang mudah? Lihat nih. Ini kamu lho. Hah? Gak berjalan sesuai rencana ya? Jangan konyol dong, bu. Tunggu aja. Rasakan ini. Hujan datanglah. Mana? Gak ada. Eh, kok? Hei, hentikan. Gimana? Udah kapok belum? Tega banget sih. Iya, kok tega sih? Jangan kayak gitu dong. Udah deh, Mindy aja yang menang. Wuhu. Dia emang ganteng ya. Hei, kamu. Ada apa, sayang? Lucu banget sih. Lucuan kamu. Jantungku berdebar-debar setiap ada kamu. Kamu tuh so sweet banget sih. Jangan naik-naik ke atas meja dong. Kucing. Eh, manusia. Apapun lah. Kamu emang nakal. Apa? Apa yang terjadi? Tidak. Kenapa bisa begini? Kucingnya boleh juga. Aku emang pengen punya kucing. Tapi aku juga mau punya cowok. Uh, bau apa sih ini? Gak bau kok. Mau susu gak? Hacu. Ups, maaf. Hacu. Aku bersin-bersin nih. Kasihan. Gak enak banget nih. Kayaknya aku alergi sama bulu kucing deh. Lihat. Oke, oke. Aku ubah dia lagi deh. Wih, aku udah balik jadi manusia. Ya, kau apa sih ini? Baumulah. Mandiki, sana. Eh, baunya gak mau hilang. Parah banget. Ini bulu kucing ya. Inilah kenapa aku benci hewan peliharaan. Yak. Touch up dulu deh. Tunggu dulu. Bunganya cantik juga. Tapi gak secantik kamu, Mindy. Kamu beneran suka ya sama pria ini? Oke, aku tahu harus ngapain. Oh, manisnya. Aku butuh rambutmu. Ouch. Sakit ya. Durusin rambutnya. Warna ini pakai lipstick. Warna merahnya bagus juga. Taruh di atas kertas. Posisinya persis kayak gini nih. Nah, udah deh. Tutup bukunya. Agak ditekan ya. Terus tarik aja rambutnya. Seru banget sih. Pas dibuka, aku jadi punya karya seni cantik ini. Keren kan? Gimana menurutmu? Ibu tahu kok. Ibu emang berbakat. Boleh pinjam makeup ya enggak? Please. Oke. Nih, ambil. Makasih. Aku mau bedakan. Eh, tunggu. Aku ada ide nih. Ambil spons makeup kayak gini. Basahin dikit. Warnain pakai spidol. Mulai dengan warna ungu. Cukup segini aja yang diwarnai. Terus ganti warna deh. Lakukan hal yang sama melingkari sponsnya. Wah, sponsnya jadi berwarna-warni. Nah, kayaknya udah nih. Terus ambil selembar kertas. Tekan sponsnya. Tahan beberapa saat. Supaya kertasnya jadi ikutan berwarna. Pas sponsnya diangkat, aku jadi punya lingkaran warna-warni. Nah, lanjut tulis pesan yang aku mau. Aku harus ungkapin ini si hatiku. Aku suka kaligrafi. Hasilnya pasti elegan. Nah, udah kelar nih. Persis kayak yang aku mau. Tinggal potong kertasnya. Aku bikin ini. Ini buatmu. Semoga perasaanku berbalas ya. Gimana? Wow, Mindy. Pastinya seluruh hatiku jelas buatmu. Apa? Lihat nih. Ini tukar seni sesungguhnya. Marah-marah terus, Ibu. Oke, Ibu menang deh. Udah senang belum? Om, sampai di mana tadi? Nah, gitu dong. Wah, udah nyampe sini aja. Bakal dapet kejutan apa nih? Oh, gimana? Kamu sibuk apa sekarang? Ah, kayaknya aku perlu ngerapihin kuku deh. Hah? Akhirnya ada yang muncul. Cahayanya glowing. Roman-romannya bakal ada UFO dan alien nih. Asik. Keren banget. Terus bakal ada apa lagi ya? Eh, kok gak boleh pake tangan? Mana bisa gitu? Cuma pake satu tangan? Sabi lah. Saatnya bikin mahakarya alien. Ini kepalanya dan ini badannya. Alien juga punya tangan kan? Dan pastinya ada dua. Lanjut ke kakinya yang lengket. Terus tambahin detailnya. Matanya perlu dibikin gede biar khas. Tapi hidung dan mulutnya kecil. Tinggal digerakin deh. Eh, kalo pake satu tangan sih pasti lebih gampang bikinnya. Aduh, di sampingku udah ada alien aja nih. Dia nyoret-nyoret piringku pake spidol. Hmm, dia bikin apa sih? Mungkin gambar alien kali ya? Eh, Bang Alien. Lihat gambar di piringku dong. Aliennya bisa gerak sendiri di dalam air. Wow, jogetannya kece banget kan? Kamu suka gak? Pasti suka banget. Yes, dia suka. Wow, ada kue luar angkasanya juga. Wow, pasti buat aku tuh. Oh, aku ngerti. Nih, buat kamu. Ini jadi kue tercakep yang pernah ada. Hmm, dia kok dapet kue? Lah, aku cuma ginian doang. Hasil coretan alien di piringku. Kalo piringku gimana? Tukeran juga dong? Sama kue juga mungkin? Gak mau? Jebelin. Ini kan gambarmu. Bikin bete aja. Hmm, bikin ngiler. Langsung kumakan ah. Nyam. Hmm, kue terenak di Santero Jagat. Seneng deh bisa menang di babak ini. Permen favoritku. Rasa buah asli. Apalagi yang varian buah tropis. Gak ada lawan. Wah, iya. Jadi bisa ngide nih. Keluarin permennya ke atas meja. Warnanya juga banyak dan cantik-cantik. Yang pink cakep juga. Perlu disusun dulu. Mulai dari yang biru. Lanjut ke pink. Mantap. Udah rapi semua. Tinggal disulap. Yes, berhasil. Berubah jadi popit sesuai ekspektasiku. Bisa puas mainan nih. Woy, kok popit? Kamu lupa ya? Ini kan hari karya seni. Oh, iya. Aku kelupaan. Gegara popit malah jadi salpok. Yes, kali ini aku bisa pake dua tangan sekaligus. Heh, kesempatan nih. Aku juga pengen mainin popitnya. Sebetulnya sih aku mau pake buat ngelukis. Masukin catnya. Oke, ratain bagian dalam lubang pake kuas. Pengen cepet-cepet ngeliat hasil akhirnya deh. Oke, ulangi langkahnya di baris popit yang warna jingga. Beres, marki cop. Mari kita coba. Balik popitnya ke permukaan kertas. Kalo udah, bisa dipencet. Merah, merah. Lanjut ke yang biru. Dih, dia kok enak banget bisa pake dua tangan gitu? Wah, aku tau deh mesti ngapain. Pake hidung. Bisa ngegantiin kuas nih. Uh, catnya kerasa dingin. Gambar sejumlah titik ke kertas pake hidung. Lumayan juga. Saatnya ganti warna. Lihat, aku bikin warna popit pake hidung. Yeay, aku juga. Menurutku sih cakep banget. Lihat nih, buatanku lebih rapi. Pasti lebih bagus dari punyamu. Wow, sulapnya balik. Kukis popit. Makan dulu ah. Hmm. Oh, wow. Enak banget sih. Bentuknya juga cantik. Harus ku habisin nih. Wow, kamu juga ngeliat cahayanya kan? Uh, kali ini kita dapet kotak. Aku ambil yang ini deh. Wah, ternyata, oh ternyata. Aku dapet kaleng cat semprot. Punyaku apa ya? Belum keliatan. Aku buka deh. Wow, aku dapet pensel warna-warni. Aku seneng banget. Oh, lihat tuh. Ada kotak kecil lagi. Isinya apa ya? Mending langsung ku buka aja lah. Kirain apaan? Dapet bola mata jeli. Kenyal banget. Oke, mumpung lagi lapar. Mending aku makan aja. Hmm, enak. Plus kenyal. Pengen lagi deh. Wow, rasanya pas banget. Kalau ada banyak, pasti ku habisin. Asik. Kita berdua bisa pake tangan. Oke, dengan sarung tangan ini, aku siap bikin karya seni. Semprotin warna birunya, lalu bikin cipratan di tengahnya. Pake gelas ini buat nyemprotin cat putihnya. Sip, udah ngebentuk lingkaran birunan cantik. Selanjutnya, piring ini. Taruh di kertas dalam posisi kebalik. Kali ini, pake cat semprot hitam aja. Oke, bikin buletan kecil di tengah sebagai pupil. Biar mirip mata. Pensilnya bisa ku pegang dengan satu tangan. Langsung aja, satu tangan pun bisa buat gambar. Masih aman terkendali. Gambarku udah jadi. Taraaa! Wajah happyku emang keren. Wow, itu beneran bikinanmu. Apa? Mata imutku. Hasilnya cakep banget, kan? Wow, gambarku berubah jadi bola mata jeli. Tapi jauh lebih besar. Wih, kok bisa sih? Gedi banget. Aku mau dong. Enak aja. Ini kan penyaku. Diem aja deh, aku mau ngabisin matanya dulu. Haduh, aku kan gak bagi-bagi kueku. Wow, kenapa nih? Maksudnya apa? Ada lagi. Keluar terus. Nih, lihat apa yang aku temuin di kasur mamaku. Wow. Lempar dadunya, David. Semoga beruntung. Mencar-mencar semua. Slow banget. Ini beneran gak sih? Apa yang bakal terjadi? Bentar, kita masih hidup. Kan bakal menghilang. Keren. Terus, sekarang kita mesti ngapain? Siapa tuh? Haha, waktunya bermain. Ada penunggang kuda di sini? Atau paling gak bisa gambar kuda? Yee-haw. Kayaknya seru nih. Aku dapetin inspirasi. Aku sih lebih suka unicorn. Unicorn mah gak keren. Tolong sadar, Gina. Ayo kita mulai gambar aja. Aku punya strategi sendiri. Bikin lipatan kayak gini. Habis itu, lanjut menggambar. Sambungin kedua sisinya pakai garis melengkung. Dan terusin gambarnya jadi kayak gini. Oke, seharusnya udah cukup. Mari kita buka. Nah, di sini nih serunya. Gambar bentuk kayak aku buat. Nanti kamu bakal ngerti gunanya. Sekarang, lanjut ke bagian berikutnya. Dan bikin gambar yang sama di sisi lain. Cakep. Udah mulai kelihatan kan? Yap, ini muka unicorn. Tapi kita cuma perlu nambahin beberapa fitur lagi. Bulu matanya cantik kan? Tenang aja. Semua garis ini bakal kelihatan gunanya. Apalagi kalau udah aku warnain semuanya. Unicorn wajib warna-warni. Bagian ini butuh waktu. Tapi semua garis ini bakal jadi cakep pada akhirnya. Hei, seniman yang sabar bakal jadi seniman yang hebat. Percaya aja sama prosesnya. Bagian kepalanya udah jadi. Waktunya ngisi bagian paling ajaib dari unicorn ini. Makin banyak warna, makin cakep. Kombinasi di sini cakep kan? Yang terakhir. Sempurna. Letakkan led gambar kalian. Tunjukkan hasilnya kepadaku. Oke, ini dia. Kerja bagus. Hah? Ini punya aku. Astaga. Kalian berdua seniman yang berbakat. Mau berenang sama ikan? Oh, mau banget. Idekku udah mengalir. Idekku juga. Kok Gina jago banget gambar ikan? Hei Gina, ada hantung. Haha, rasain. Loh. Oh, kamu nyari ribut ya? Aku gak bakal patah semangat. Seniman sejati bisa bikin sesuatu dari apapun. Desainnya bagus juga. Yang penting kita harus kreatif. Dan nyari solusi yang unik. Bikin beda bentuk juga bisa kok. Masing-masing punya gaya sendiri. Gimana? Dengan diwarnain sedikit, ikannya... Jadi hidup. Lihat teknik garisku. Warnain juga kayak gini. Garis luarnya bikin warnanya gak keluar-keluar. Sekarang, aku mau pakai teknik yang sama di dua ikan lainnya. Tapi kalau desainnya beda, warnanya harus beda juga. Yang ini warna kuning. Tapi sedikit ungu bakal bikin ikannya makin cakep. Dua warna ini saling mendukung. Nah, ini warna favoritku. Jadi, aku simpen yang paling cakep buat yang terakhir. Jika cocok juga di sini. Warna tengahnya pakai apa ya? Kuning dong. Hasilnya menyatu semua, kan? Warna di gambarku punya peranan penting. Pastiin gambarnya menarik mata. Ikanku jadi cakep, deh. Jangan lupa gelembungnya. Beres. Perlihatkan ikan kalian. Hah, ikanku pasti menang. Lumayanlah. Kalau kamu, Gina. Maksudmu ikan cakep ini? Indahnya. Senjata makan tuan. Tantangan berikutnya. Ruang yang serang. Gimana? Gimana? Siap? Aha. Aku tahu harus gimana bersemangat. Aku juga mau, David. Isin ya. Ini untukmu. Dan ini untukku. Sama-sama. Baunya enak. Kenapa belum ada yang mulai gambar? Ups. Wah. Bekas kopi. Duh, kasihan. Mungkin aku bisa gambar sesuatu. Tapi aku malah dapat ide. Tinggal tambahin beberapa bentuk dan hasilnya bakal luar biasa. Gambar juga telinganya yang imut. Lalu lanjut ke badannya. Jangan lupa lengan kecilnya. Wajahnya bikin dia jadi hidup ya, kan? Dan warnanya gampang dipilih. Apalagi namaannya. Beruang coklat. Diamir banget sama boneka beruangku pas aku masih kecil. Garis-garis ini bikin gambarku kelihatan berbulu. Jangan lupa kakinya. Sempurna. Imut banget. Ehem. Letakkan spidol kalian. Astaga. Kita berdua bikin boneka beruang. Siniman hebat punya pikiran sama. Tahu ini apa? Dia bisa berenang dan bunyinya kwek-kwek-kwek. Kita harus bikin bebek. Bentar. Aku tahu. David. Lihat burung-burung itu. Halo. Benar juga. Mulai dengan menggambar seperti ini. Lalu tambah bentuk mirip ekor. Dan garis penghubung kayak gini. Bikin satu lagi di sini. Terus pindah ke ekornya. Nah, lanjut ke wajah si bebek mumyo. Burung wajib punya paruh ya kan? Dan di duniaku semua burung berwarna cerah. Agak mirip merak. Lihat semua warna solid yang indah ini. Dan kalian penasaran apa yang cocok sama warna pink? Kuning lah. Aku bakal menang di ronde ini. Burungnya terlihat bahagia kan? Ayo kasih lihat. Taraaa. Gambarmu lucu juga. Tapi bunyaku lebih berwarna. Coba tuker. Keren. Seni memang harus dibagi-bagi. Oke. Kayaknya tempat ini berbobot. Ya. Popohonan, alam, dan sebagainya. Yuk, kita mulai. Oke. Gambar apa ya? Apa? Hei, jangan nyontek dong. Terserah. Oke, aku pindah sini aja. Apa yang bisa kulukis? Dapat, dia manis banget. Semoga David gak ngeliat dia. Aku yang ngeliat duluan. Aha, semoga pelukis terbaik yang menang. Beberapa lingkaran lihai bakal berhasil. Cuma harus tahu di mana ngasih garis-garisnya. Bagus kan? Tapi warna bisa bikin menarik nih. Guning warna bahagia kan? Cocok untuk burung seceria itu. Kalau hijau gimana? Corak yang begitu damai. Dan kasih biru biar sedap dipandang mata. Bikin pinggir duluan selalu paling oke nih. Semua jadi rapi kan? Hampir jadi. Tinggal sentuhan akhirnya. Begitu cara bikinnya, kawan. Maha karya beneran. Kamu setuju kan? Yap, aku suka banget. Apaan tuh? Aku cuma butuh tangan. Ternyata yang dibutuhin cuma satu tangan. Nah, ini sama titik dan garis yang strategis. Muka burungnya udah kelihatan. Tenang, tar lagi juga muncul. Cabang ini pasti membantu. Dan ini kaki kecil imutnya. Warna hijau dikit biar segar di mata. Apa burungnya udah nampak? Aku kreatif banget kan? Ya, kalau emang pengen lihat. Lumayan. Oh. Kurasa dua-duanya keren. Kita tanya pak guru yuk. Serius? Semoga dia oke. Kayaknya cuma tidurnya nyak. Hei! Eh, udah aja di semua. Ah, bagus. Kasih bapak lima menit lagi ya. Oke lah. Aku butuh yang menarik perhatian. Aku tahu itu. Corak pelengkap aja. Kayaknya ada yang kurang nih. Tapi apa ya? Oh, polanya kekecilan. Wah, aku jadi takjub. Ma! Ah, ntar dulu. Oke, catnya masih banyak. Aku jadi bisa main. Makasih. Entah harus gimana aku. Oke, kucobain dikit. Hei, mana palet catku? David, kamu ambil ya? Permisi. Lihat, aku bikin ini. Judulnya air kolam. Aha. Ah, aku tahu. Mau ngecat pake wajah? Cobain aja, David. Wah, lagi. Seru, kan? Setuju banget. Yah, kalau pake jari juga. Jari datang. Hah, titik biru mau masuk, kawan. Tapi, ini warna favoritku. Cihuy. Cukup. Lihat, ma. Nah, luar biasa, kan? Yuk, cobain satu trik lagi. Bentuk simetris pasti indah. Dan biar terbukti, kamu barusan bikin sendiri. Kupu-kupu yang indah. Gambar bakal hidup dengan garis ini. Dengan garis luar sayapnya. Sisi satunya, nah. Lihat keindahan alaminya. Dan itu baru awalnya, nak. Udah terhadap. Sarunya? Oke, lempar. Yah, kalah. Cihuy, giliranku muter. Kita bakal dapet apa, ya? Wah, kejutan. Wow. Banyak banget pilihannya. Eh, kirain permen. Apa ini? Buat ngegambar. Oh, gitu. Kayak gini. Ini seru. Apa pendapatmu? Apa pendapatmu? Eh, oke. Gini caranya. Akan terbentuk spiral. Tinggal gerakin ballpointnya. Lingkaran itu yang bekerja. Aku bisa gini terus seharian. Keren banget. Oke, yuk cobain warna lain. Nah, polanya lain. Aku gak butuh ini lagi. Nah, bagus kan? Wah. Menghipnotis banget. Ashley. Kamu gak apa-apa. Yuhu. Hei, bangun. Aku tahu. Ini mungkin bakal berisik. Ini harus berhasil. Seriusan. Aku kehabisan akal. Eh, mungkin bulu ini bisa bantu. Bangun, bangun. Hachi. Apa yang terjadi? Ah, ya. Lingkaran cantikku. Eh, keren kok. Boleh kuputar rodanya? Jangan. Ini giliranku. Oh, ayolah. Selesain pake perang jempol. Ayo. Mungkin agak lama nih. Cukup. Kenapa gak bareng aja? Ide bagus. Wah. Apa kabar? Bakalan epik nih. Eh, di mana kita? Mungkin kita harus pergi. Wah, tato pertama aku. Wah, kamu bersemangat. Ayo mulai. Kamu sehat. Ini bakalan keren banget. Geli. Wah, lihat itu. Ini salah satu karya terbaikku. Eh, bukan kayak gitu. Aku suka. Jauhin itu dariku. Mama, tolong. Giliranmu, bro. Gak mau. Kalau gitu, pake cetakan ini aja. Potong kupu-kupu dari kertas. Lalu telungkupin di pergelangan tangan. Basahin dengan cairan yang dipake sehabis cukuran. Terus tekan ke kulit. Tato bebas rasa sakit. Pas buat aku. Aku tau. Aku ngerasa keren. Lucu banget nih. Matthew pasti suka. Oh. Mungkin enggak. Aku benerin dulu. Aduh, aku gak punya penghapus. Tenang. Masih ada di kotak pensil. Dimana ya? Aku kayaknya punya satu. Bentar. Psst. Gina, boleh aku pinjam penghapusmu, ya? Tentu. Ini silahkan. Ups. Hei, kamu. Makasih ya. Seneng deh. Ini yang kubutuhin. Penghapusku di bawah Matthew. Aku harus ketemu dia. Dia pasti kaget. Perumah Matthew jauh banget. Paling enggak, aku gak perlu mandi lagi. Aku harus bawa jaket tadi. Enggak sabar buat ketemu. Apa? Kamu cantik banget hari ini. Aku gak percaya ini. Pakai penghapusku. Nyebelin banget. Matthew bodoh. Bisa-bisanya dia. Aku gak bakal pinjemin lagi penghapusku. Aku harus gimana nih? Gina. Kamu sejak kapan di sana? Pakai peruncing itu. Gimana? Tunggu sebentar. Aku tahu. Makasih. Aku harusnya mikirin ini sejak tadi. Aku mulai dengan membalik peruncingnya. Lalu tinggal isi bagian belakang peruncingnya dengan lem. Aku tinggal isi sampai penuh. Sekarang biarkan dingin. Ini pasti bisa. Lemnya akan menghapus pensil. Berhasil dengan baik. Sekarang tinggal selesaikan gambarku. Hah? Kupikir aku bisa bantu dan aku bawain ini. Ah, lucu banget sih. Maafin aku ya. Wah, gak nyangka Sainz bisa seru kayak gini. Oh, ada pesan. Duh, gawat. Aku lupa ini ulang tahun Gina. Aku harus siapin kado. Pasti ada sesuatu di sini yang bisa aku gunakan. Ini bisa. Sekarang aku butuh kadonya. Wah, aduh. Hei, aku bisa pakai pita ini. Sakitnya bisa nanti aja deh. Oke, waktunya berkreasi. Ini pasti bakal keren. Nah, kelihatan bagus. Tapi aku harus masukin apa? Boneka. Oh, boneka lagi. Seperti yang aku butuh. Enggak. Bunga. Ide bagus sepertinya. Cantik banget. Hah? Dari mana sih ini lebahnya? Oh, aku kena sengat. Gak usah ambil resiko. Sekarang aku punya ide. Yang bener aja. Enggak lah. Ayolah, berpikir. Oh, aku tahu. Aku bisa bikinin jurnal. Mulai dari buku catatan biasa, buka bagian sampulnya. Dan mulai oleskan lem tembak tipis di pinggirnya. Lakukan di sisi dan bagian bawah dari halaman. Selanjutnya, kamu tinggal tempel pita pink panjang. Tempel pita ke lem. Ulangi langkah ini hingga pita pink menempel di bagian bawahnya. Kalau selesai, kamu tinggal menempel pita hijau. Tempel pita hijau di bagian sisi buku catatan. Jangan sampai ada jarak. Pastikan semuanya dempet. Sekarang, tutup bukunya. Buat lipatan pada pita pink. Lalu, anyam pita hijau di antara pita berwarna pink. Lanjutkan langkah ini hingga seluruh bagian pita. Kamu akan membuat efek anyam ketupan. Buka sampul buku itu, lalu tempel lem di sekitar sisa pita di bagian atas. Lipat sisa pita ke dalam dan tempelkan ke lemnya. Pastikan kamu tekan keras. Pasang lagi lem di sekitar pinggiran buku, di bagian atas pitanya. Jangan lupa lapisi ketiga bagian sudutnya. Sekarang, lapisi sampul buku itu dengan kertas karton. Tekan agak keras agar kertasnya menempel sempurna. Nah, jurnal buatan sendiri. Semoga Gina suka ini. Aku siap ke ulang tahunnya, Gina. Aku bawain sesuatu. Wow! Potongan kertas! Makasih! Seriusan! Lihat kotaknya dong! Oh iya! Makasih! Kamu emang yang terbaik! Pastinya! Mengekspresikan diri lewat seni memang paling oke. Ini peluang buat nyari inspirasi di dunia sekitarmu. Bahkan dalam emoji. Nah, yuk satuin beberapa emoji dan bikin karya seni custom. Mulai dari garis luarnya ya, lalu selesaikan lingkarannya. Saatnya dikasih warna. Kuning ini pas banget. Giliran mengarsir hati. Gak ada yang suka patah hati. Gak heran kalau emojinya nangis. Terus warnain air matanya. Oh, sedihnya. Aku jadi kebawa. Mata dan mulutnya bisa diwarnain tinta hitam. Saatnya ngasih detail yang halus. Pena putih ini akan bikin pantulan cahaya. Bagus banget! Dan mereka bahagia selamanya. Tolong dong, aku lagi dengerin nih. Dasar kutubuku. Luna, jangan lemparin dia terus. Mana alatnya? Wah, ini untukku. Lah, punyaku mana? Wah, lihat semua alat lukis ini. Yang bener aja. Ini luar biasa. Eh, minggir dong. Kamu butuh model. Kucing kecil ini bisa. Sempurna. Aw, gemoy banget. Aku siap berkreasi. Hmm, tapi kuas yang mana ya? Aku butuh alat gambar. Krayon ini pas banget. Enggak, gak boleh. Balikin. Kita bakal ada masalah nih. Pakai ballpen aja kali ya. Kebanyakan opsinya nih. Nyebelin banget. Eh, aku ada ide. Aku harus cerdik nih. Tinggal dikit lagi. Hah? Pura-pura kalem aja. Nah, ini kesempatan. Dapet! Ternyata kamu gak begitu cerdas. Harusku apain nih? Setidaknya aku punya ballpen. Lebih baik ku mulai. Pertama, tarik garis lurus. Lalu bikin angka tiga besar. Kayak gini. Lalu bikin kupingnya. Dan kumisnya. Terakhir, ekor melengkung panjang. Ayo diwarnain. Kelihatan bagus. Saatnya ngasih mata dan hidung. Kucingku akan kukasih garis-garis. Jadiin ini lebih gelap. Dia butuh pipi kemerahan. Imut banget kan? Gampang. Hei, aku udah selesai loh. Oh tidak. Aku gak bisa kalau tertekan. Aku harus cepat. Taraaa. Pemenangnya jelas. Aku jurinya. Dan pemenangnya Luna. Yes, aku udah tau. Wuhu. Hei, apa hadiahku? Tunggu, ada yang lain. Wah, lihat nih. Lepasin ekorku. Dasar kucing pelit. Makanya aku lebih suka anjing. Aku pengen buka. Astaga, sulit dipercaya. Lihat. Apa? Aku gak ngeliat apapun. Kamu beneran ketipu. Trik jadul yang sering dipake. Hah? Kemana perginya? Kalau lengah, kamu kalah. Uh, cat. Ini bakal seru. Ayo dong. Mereka hilang. Aneh banget. Chris, kamu nyuri catku. Iya dong. Kamu dalam masalah. Cukup. Kenapa sih unicorn itu? Ini tugas berikutnya. Yuh, ini sih berat. Gambar semangka itu. Hmm, aku bisa bikin apa pake ini? Bawa sini catnya. Kamu gak bilang kata ajaibnya. Tolong. Saatnya bikin bahakar ya. Kamu pake jarimu. Seni itu dari jiwa. Bukan dari kuas. Ya, ya. Terserah aja. Perasaanku kok gak enak ya? Kayak apa lukisan Chris? Eh, ngapain dia? Mungkin ini gak begitu buruk? Maaf ya. Beraninya kamu hei. Tenang. Cuma dikit kok. Gerakin kuas di atas titik. Dan bikin setengah lingkaran. Kedua warna mirip sepotong semangka. Sekarang sisanya. Hmm, aku jadi lapar nih. Beres. Shhh, bikin lambat aja. Hei, waktu habis. Gimana menurutmu? Eh, itu perahu layar. Luna menang tantangan semangka. Wah, dua kali berturut-turut. Oh, hidangan lezat. Kayaknya enak. Kamu mau? Iya dong. Ini yang terenak. Hah? Cuma segini. Kuhargai ini. Kita kayak Romeo dan Juliet dunia seni. Tapi aku Juliet. Dan kamu Romeonya. Jangan pelototin aku. Kamu mau aku prank lagi? Eh, gak. Sorry. Kamu buka aja. Kamu aja. Oke deh. Aku ambil spidolnya. Kamu catnya aja. Kamu ngasih aku hadiah. Apa? Ini tantangan berikutnya. Gak ada yang seromantis mawar. Wah, itu pertanda. Ini buat kamu, sayang. Favoritku. Hidupku sempurna. Aku gak mau jauh darimu. Aku dan kamu selamanya. Hah? Apa yang terjadi? Apalagi? Kamu aneh banget. Dia beneran godain aku. Hah? Cih! Kamu luar biasa. Hah? Kayaknya aku pilek. Hah? Hawa... Wah, bersin yang mantap. Mereka ngelukis apa ya? Hah? Aku gak apa-apa. Oke banget. Hah? Haciu! Lain kali kasih peringatan dulu dong. Lukisanku. Lihat akibatnya. Tunggu. Aku bisa pake ini. Ini ide keren. Olesin kuas di atas kertas. Pulang di arah yang lain. Jadi mirip mahkota bunga. Cantiknya. Aku mau bikin lagi. Ini cukup bikin tenang. Oke, aku harus bikin tangkainya. Ini bagian mudah. Cuma garis tipis. Jentikan kuas membentuk daun. Kelihatan bagus. Nah, bagian bawah bunganya. Kasih sentuhan terakhir. Cukup. Gimana? Aku ada masalah. Ini bukan karya terbaikku. Minimalis itu sesuatu kan? Cukup mengesankan ya kan? Dan pemenangnya... Kris! Yes! Aku udah tau. Oke, ini saatnya. Aku bisa. Luna? Astaga! Yah, momennya jadi rusak. Kayaknya aku alergi deh. Lepasin. Ayo mulai. Wah, kamu kuat. Kamu latihan ya? Kenapa emangnya? Enggak. Hei, itu curang. Terima aja. Ayo dilihat. Hore. Ini punyaku. Aku cuma dapet dua kapur ini. Bikin kecewa aja. Aku ambil itu juga. Itu salahmu. Lihat kapurku. Berikutnya ada setangkai anggur. Ini simpel. Ayo mulai. Ini sih gampang. Eh, kayaknya aku ada masalah. Ini gak bakalan lancar. Jangan cari-cari alasan. Aku suka banget, anggur. Seger. Aku bisa makan seharian. Hmm, lezatnya. Bener kan? Hah, ini bakal luar biasa. Hmm, ini enak. Hmm, akan kuusahain biar berhasil. Kurasa aku ada ide. Krik kapur pake skalpel. Biar serpihannya jatuh di kertas jadi segitiga kasar. Lalu, gosok pake jari. Aku bikin bentuk oval dari serpihannya. Bikin lebih banyak oval naik di segitiganya. Udah mirip anggur nih. Habis itu, tiup sisa debu kapurnya. Sekarang, tebalin tepi anggur pake ballpen. Ini akan jadi garis luar yang jelas. Aku harus hati-hati biar anggurnya gak kotor. Aku gak mau gambarku rusak. Lanjutin turun terus. Ini bikin anggurnya menonjol. Tapi aku belum selesai. Kasih cahaya pake ballpen putih. Biar kelihatan lebih profesional. Lalu tangkainya. Pake ballpen coklat buat ini. Wah, hasilnya keren. Eh, Luna. Yuk tunjukin. Satu, dua, tiga. Gimana? Wah, gambar Chris mengesankan. Wah, keren. Tapi Chris pemenangnya. Yes, ini luar biasa. Aku beneran menang. Terima kasihku buat mama. Oh, wow. Lihat anggur ini. Aku akan menikmati ini. Lihat, Luna. Kamu mujur. Aku yang pengen. Oh, aku jadi gak enak. Cuma ada satu cara. Luna. Ini buat kamu aja. Ini prank ya. Hmm, gebetanku bikin aku terinspirasi. Semoga suka ini. Ini dia. Apa kabar, David? Bagus. Kirim pesan apa dia? Yap, aku udah punya firasat nih. Tenanglah, hatiku. Coba kulihat. Wow. Bukuku. Sorry. Sini kubantu. Oh. Lembutnya. Iya. Wah. Bukuku. Eh, iya. Iya, makasih. Kayaknya aku jatuh cinta. Eh, lihat sekali lagi. Ah. Iya, cowok ini sesuatu banget. Ah. Itu yang mau ku bilang. Ngingetin kerasmu saat pandangan pertama bertemu tuh paling oke. Bagian sulitnya beres. Bagus. Wah, aku ingat. Aku ingat. Manis banget. Love you, babe. Nyiapin proyek seni tuh bagian dari proses. Biasanya sih berantakan. Nah, saatnya nuangin ide jadi karya. Sapuan pertama selalu juara. Kasih dikit biru di sini. Jadi bener-bener bagus, kan? Atau enggak, ya? Ini sih ngeri. Enggak. Untung masih banyak kertas. Wah, halus. Lebih parah dari yang pertama. Uh. Ayo, fokus. Yang bener aja sih. Kenapa aku gak bisa ngelukis bunga? Oke. Tetap tenang. Tarik nafas. Aku bisa. Aku bisa banget. Saatnya mulai. Pelan-pelan. Shih. Ah, siap. Tapi tunggu. Menarik banget bentuknya. Ini bisa dilanjut. Sapuan kuas yang beda bisa jadi desain unik. Punyaku jadi kelopak bunga. Setelah bunganya jadi, Kasih warna hijau untuk daun dan tangkainya. Lihat paduannya. Sapuan hati-hati akan berhasil. Dua bunga ini bahkan bisa disatuin. Ini cukup bagus untuk menuhin ruang. Aku tahu aku bisa. Wah, kamu bikin sendiri. Ambil aja, Annie. Aku masih banyak kreasi lain. Dan saat ini aku pakai cara baru. Tapi tenang, temanya tetap sama. Sapuan ini bikin daun kelihatan hidup, kan? Jangan takut meluangin waktu untuk ini. Kamu bahkan bisa bikin rumput. Lihat. Tapi bagian yang ini agak rumit. Aku bisa pakai cat timbul gini biar tekstur barunya seru. Dengan balon. Memuaskan, gak? Nah, jadiin balon kayak stempel. Kamu akan dapat bunga seru unik ini. Jangan lupa yang ini, ya. Keren, kan? Luar biasa. Mana menurutmu? David, kok bisa sih dapat ide gini? Bahan rahasiaku. Aw, lukisannya ceria banget. Pas banget kalau di bingkai. Dan jangan cuma sampai situ. Cuma butuh inspirasi. Hmm, oke. Apa katamu? Oh, Susan. Kamu nakal. Hmm, apa ya? Hmm, permisi. Kertasku. Oh, astaga. Ups. Lihat nih, Ma. Kertasku rusak. Hei, mau mama tunjukin sesuatu? Pernah tahu kecelakaan yang nyenengin? Ini salah satunya. Wow. Aku? Iya, pakai ukuran lain juga bisa. Luar biasa. Yuk, dimulai. Berapa lingkaran yang bisa muat di sini? Sesukamu. Semuanya jadi seru, Nih. Kamu bisa pakai hampir apa aja. Asal bentuknya lingkaran, dong. Apa ini udah cukup? Keren banget, kan? Tos. Seni manciliku. Hmm, bosen banget. Hmm, aku tahu cara buat bangunin Bu Guru. Gimana kalau karaoke? Hah? Oh, tidak. Kenapa harus karaoke sih? Jalalalalala. Hmm, tidak. Itu monsternya. Ashley, stop. False nih. Kupingku sakit. Ashley, kayaknya kamu bikin kacau deh. Stop nyanyinya sekarang juga. Oh, iya. Huh? Bu Guru masih tidur. Hmm, enggak, mah. Aku enggak mau ke sekolah. Kayaknya pulas banget. Uh, wiii. Lala. Dia sadar gak sih? Dia enggak bisa nyanyi. Ah, masih belum bangun juga? Ah, aku tahu. Uh, lalalala. Hei, duduk dong. Aku harus ngelakuin sesuatu nih. Bentar ya. Oh, iya. Syupi-dabipi-dabipi. Dia masih aja nyanyi. Sulit dipercaya aku ngelakuin ini. Bapadapapa. Please, berhenti dong. Aku udah nggak tahan lagi. Berisik banget sih. Kasih tau ya kalau dia udah kelar. Ayo nyanyi bersama. Diam dong. Hey, please deh. Tunggu dulu. Aku dapet ide nih. Harus dicoba. Aku butuh gulungan tisu ini. Potong bekas gulungan tisu jadi dua. Ambil yang satu ini. Terus tempel selotip di ujungnya. Tempel terus. Nah, cukup. Potong kayak gini. Jaraknya kira-kira sama ya. Yap, begini. Lalu aku butuh tanganku yang satunya. Tempel deh ke tanganku ini. Ambil concealer. Tetesin dikit ke sini. Blend pakai kuas makeup. Buat nutup gulungan tisu dan selotipnya. Lapisi semua. Lapisi juga jari-jari dan kukuku. Lalu ambil bedak. Lapisi sedikit. Biar warnanya meyakinkan. Sejauh ini oke sih. Selanjutnya, spidol. Gambar garis tipis di sebelah sini. Buat seperti bekas luka. Terus beri sedikit warna ke kuku. Lalu bikin bekas luka lagi di jariku. Wow, hasilnya boleh juga. Nyeremin lagi. Ini kayaknya yang ada di mimpi buruk. Waktunya bikin Ashley diam. Matiin lampunya, ah. Hah? Ada apa nih? Mindi, itu kamu bukan? Siapa itu? Kok bisa gini sih? Jangan mendekat. Aku jago karate. Kamu di mana? Tunggu. Apaan tuh? Ada yang megang kakiku. Kamu ada di belakangku ya? Hah? Gak ada apa-apa. Aneh. Cuma imajinasiku aja kali ya. Serem banget. Lampunya mati. Terus ada yang megang aku. Ya, kedengeran serem sih. Bentar deh. Nah, gimana? Makasih, Mindi. Leganya. Tidak, tidak, tidak. Jadi ini tuh nyata. Ya iyalah. Apa? Tenang. Cuma tanganku kok. Nih, lihat. Gak ada yang perlu ditakutin kok. Ada apa ini? Oh, jadi? Kamu. Hei, Bu Guru udah bangun. Kalian ngapain? Bukan aku kok. Tapi tangan ini. Bakalan kacau nih. Wow, itu apaan sih?